Pak Renaldi sehat? Sehat? Saya lihat mukanya Sehat Pak Sehat ya? Sehat Gak ada sakit ya? Gak ada Pak Itu kenapa mukanya? Ini silakan Pak Tapi bisa memberikan keterangan? Bisa Pak Bisa ya? Kalau gak sehat gak apa-apa Bisa Pak Sehat ya? Sehat Baik Bapak namanya Renaldi Iya Pak Bapak layannya di Cerebon 23 Januari 1999 lahirnya Iya Pak Jadi kami laki-laki Alamatnya Jalan Sekar Komuni Yang Teratai Iya Pak 001-003 Karya Mulia Kecepatan Kesambi Agamanya apa? Islam Islam Bapak pekerjaannya disini buruh hari yang lepas Iya Warga negara Indonesia Pak ya? Iya Pak Bapak kenal dengan para pemohon itu? Rifaldi Eko Hadi Jakka Jaya Satu lagi Suprianto Kenal Pak Ada hubungan keluarga dengan mereka? Ada kakak saya Pak Ada kakak saya Siapa namanya? Eka Sandi Eka Sandi Bapak mau jadi saksi apa mau terus kawin saksi? Oh iya Tetap menjadi saksi bersih untuk disumpah? Siap Bersumpah ya Yang lainnya gak ada? Gak ada Gak ada Hubungan keluarga? Gak ada Hubungan pekerjaan? Aka saya aja Eka Iya yang lainnya maksudnya? Gak ada Gak ada Tetap jadi saksi ya? Iya Oke Bersih dan sumpah ya Agama Islam Silahkan berdiri Satu langkah ke depan Tanggapannya gimana terhadap saksi ini? Dari termohon Tidak ada? Tidak ada ya Baik Ikuti ucapan sumpahnya ya Iya Bapak sebagai saksi ya Akan memberikan keterangan di bawah sumpah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Sebagai saksi dalam perkara ini Sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang benar Akan memberi keterangan yang benar Dan tidak lain daripada yang sebenarnya Dan tidak baik datang sebenarnya Silahkan duduk Saksi ini akan menerangkan seputar apa? Saksi ini adalah saksi fakta yang ikut diamankan Ditangkep pada tanggal 31 Agustus 2016 yang lalu mulia Bersama dengan para termohon Silahkan ditanya Baik Rinaldi Aldi Apakah dalam keadaan sehat pada siang hari ini Tidak terpaksa di atau dalam keadaan tertekan di dalam memberikan keterangan pada siang hari ini Siap Siap ya Oke Saudara saksi secara singkat mungkin dapat saudara sampaikan atau saudara uraikan apa yang saudara lakukan pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu Pas kemalam itu saya di rumah saja Pak Tidak pernah main Di rumah tanggal 27 Agustus itu Siapa yang melihat saudara ada di rumah? Ya nenek saya, bapak saya, ibu saya Semuanya menyaksikan saudara ada di rumah Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya dari sore juga tidak pernah main Pak Di rumah saja Dari sore sampai besok paginya Iya Tanggal 27 Agustus ya Iya Itu sampai paginya juga ada di situ Yang melihat adalah sekali lagi Ibu saya, bapak saya, nenek saya Ada di rumah ya Ada tetangga yang melihat atau teman yang lain? Ada Siapa? Ya itu tangga-tangga saya, bibi-bibi saya Oh itu melihat ya Saudara Aldi ada di rumah tanggal 27 Agustus 2016 Iya Tidak kemana-mana? Tidak kemana-mana Saya mau tanya saudara pertama Tahu gak ada peristiwa tanggal 27 Agustus di jembatan flyover Talun? Tidak tahu Tidak tahu Saudara pertama mendengar itu kapan? Ya semenjak saya udah ditangkap, udah dipukulin aja Oke Jadi dari tanggal 27 Agustus 2016 Sampai 31 Agustus 2016 Saudara tidak pernah mendengar apa-apa? Tidak Oke Saya mau bertanya lagi Kegiatan saudara tanggal 31 Agustus 2016 Saudara Janjian dengan Eka Dengan Saka Saka ya Itu dimana? Bagaimana saudara bisa ceritakan? Ketemunya dimana? Dan apa yang saudara lakukan? Dan kenapa sampai ada di depan SMP Negeri 11? Silahkan Semenjak itu pas saya itu sore itu saya disuruh sama kakak saya itu beli bensin Beli bensin Dari mana? Dari rumah ya? Dari rumah Oke Dari rumah nenek saya itu saya ketemu sama saka Sama kakak-kakak Tatal itu diajak sama kakak saya Nah dan beli bensin itu naik motor kakak saya turun di SMP 11 Saya yang lanjut dibensin sama saka Tatal Oke Yang mengajak saudara untuk beli bensin itu kakak Eka ya? Iya kakak saya Terus Saka yang ngajak siapa? Kakak saya Ketemu dimana itu? Ketemu di rumah nenek saya Ketemu di rumah nenek Apa di sana kenapa berbonceng yang tiga? Apa tujuannya? Mau main atau mau? Nganter motor Nganter motor Iya Lalu saudara setelah menurunkan Eka Sandi Saudara dengan saka pergi beli bensin Beli bensin Nah terus apa yang terjadi? Sesudah balik Coba ceritakan Pas saya berbalik itu udah mau nganter motor itu Sudah lihat pemukulan Kakak-kakak saya udah dipukulin di situ Saudara lihat Saya lihat Dipukulinnya dimana? Ya dipukulin aja Di dalam mobil atau di luar mobil maksudnya? Saya lihat kakak-kakak saya di belakang mobil udah dipukulin Ada luka? Ya terus belum situ belum pada luka Belum pada luka? Iya Pas luka itu udah di fores aja Oke Terus ceritakan silahkan Pas Itu ya yang saya juga gak tau Langsung dipukulin aja sama saka tatal tuh Suruh masuk 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 Ya akhirnya saya digeret-geret saya masuk sama saka tatal itu Ya di dalam mobil juga saya udah dipukulin Dipukulinnya bagaimana? Pakai tangan Tonjokin Saudara? Lihat Yang lain saudara lihat juga ditonjokin? Lihat Oh Yang memukulnya ini siapa? Saudara lihat Ya itu rekan-rekannya Pak Rudiananya Pak Rudiana rekan-rekan? Saudara kenal waktu itu Pak Rudiananya? Gak kenal Gak kenal? Gak kenal Saudara tau itu rekan-rekan Pak Rudiana dari mana? Pas nyampekan itu Itunya saling memanggil Orang dua serakan-rekan Pak Rudiana itu saling manggil Manggil A Manggil E Kalau Pak Rudiananya ikut memukul gak di mobil? Pertama itu gak mengukul Tepat sampai di Pores mukul Pas sampai di Pores mukul? Boleh Oke Saudara akhirnya masuk ke mobil Terus dibawa kemana? Ke Pores Di Pores Lalu sampai di Pores apa yang terjadi? Saudara bisa ceritakan? Masuk gerbang dulu Berapa langkah Saya turun Saya suruh jalan bebek semuanya Kakak-kakak saya Habis jalan bebek itu Ada polisi 10 Pada jejer itu pada mukulin Pada nendangin Sampai tanit itu saya udah Udah dipukulin itu Udah pada berdarah Udah diinjek-injek muka saya Pake sepatu Jadi sebelum ditanya apa-apa Itu dari mobil turun itu Saudara sudah dipukulin? Sudah dipukulin Belum pernah ditanya apa-apa? Belum Saudara juga gak tau Kenapa dibawa ke polisi? Iya gak tau Di kantor polisi Saudara juga tidak tau ya? Tidak tau Jadi langsung sampai sana Sudah dipukulin? Sudah dipukulin Nah terus Apa yang terjadi? Sudah itu? Saya suruh masuk ke kanit Masuk ke kanit? Iya Ke unit mana? Kurang tau Kalau unit apa-apa Cuma ditutup semua Dibalik semua Oh dibalik semua Iya Apa yang terjadi Saudara alami di sana? Ya sama dipukulin Cara pukulnya Dan bagaimana? Apa yang saudara alami bisa detail Saudara ceritakan? Ya masih di kanit itu Terus dipukulin Masih ditendang Masih ditanya-tanya Kamu ngebunuh Dan ngerkosa Dan saya kan tidak tahu-tahu Disuruh ngaku Terus? Saya yang gak tau Bilang aja gak tau Akhirnya dipukulin terus Sampai remok Nah terus? Ya sampai malam Pak dipukulin tuh Pak Ya terus? Ya terus sampai Tahanan itu jam 12 malam Masuk Suruh masuk ke tahanan itu Bukan langsung masuk Pak Langsung dipukulin dulu Di depan Tahanan Oke Saudara diberikan Berita acara Untuk ditandatangan Atau apa Segala macam? Tidak Tidak ada? Tidak ada Saudara pernah diperiksa Di depan Yang ada yang menanya Lalu ada yang Mengetik? Tidak ada Tidak ada? Tidak ada Terus apa yang saudara alami terus? Ya langsung pemukulan itu Pak Pemukulan terus Pemukulan terus? Yang saudara alami? Selain pemukulan Apalagi yang saudara alami? Ya Kayak gitu lah Pak Dipukulin terus Sampai malam Sampai pagi itu dipukul terus Pak Sampai saya akhirnya bebas Mau bebas aja saya Disuruh lari Tapi saya gak lari Pak Ditembak di depan kanit Saya ditembak Di depan kanit Pak Di depan kanit? Tembak ada Dengar suara letusan? Enggak itu Pakai peluru karet Langsung Kata situnya Lari Saya gak lari Pak Saya yang Berdiri disitu Tapi ditembak 3 kali Saudara Malam itu Tidur di sel Atau tidur dimana? Tahanan ya di sel Di sel? Sampai paginya? Sampai pagi Masih dipukulin disitu? Masih dipukulin Mau bebas aja Sampai dipukulin Kenapa saya ingin Belum tanya Kenapa saudara dengar Apa yang alasan polisi Membebaskan saudara? Ya saya dari sore Yang bilang saya gak tau Gak tau Kakak saya Sampai pasang badan Pak Sampai kakak saya Yang dipukulin Saya semua melas Dengar kuat Pak Sama Saya juga pulang Juga gak bisa Pak Jalan jalan sampai Satu bulan saya Lapor wajib aja Sampai masih dikaperat Balak-balik Pak Oke Saya paham Ya Inilah yang Eka Sandi Ini yang Membebaskan saudara kan Gak apa-apa saudara saksi Keluarkan Apa yang saudara alami Inilah tempatnya Saudara ingin Mengutarakan Apa yang saudara alami Karena ini persidangan Sampai saya Kakak-kakak saya Semuanya tidak tahu Membunuh Dan memperkosan hidup Pak Sampai ya Allah Diukum Sampai dibukulin Sampai kayak gitu Sampai remat Pak Sampai satu bulan Saya juga baru bisa jalan Rasa hidup Pak Sampai rasa hidup Pak Aduh Jangan saya ya Allah Sampai Kepala dibukulin Sampai gembok Sampai hidup Bisa mereka Di satu gunasar Saya masih ada Di situ Pak Sampai akhirnya Saya bebas itu Pulang dari Karit Jalan itu Pak Udah gak bisa jalan Sampai digotong Ruyong sama Bapak saya Sampai kakak Kakak sana-sampau Sampai mobil Sampai dapat Worsi Mas Sandi Sampai saya Diomong Sampai warna itu Pak Maling apa Padahal saya Bukan maling Bukan berbunuh Tapi saya remok Dipukulin Sampai polisi Sampai saya Tidak punya Saat apa Terus Saudara Jam berapa Diberitahu Saudara suruh pulang Besoknya Ya pas siang pagi itu Masih dipukulin Pak Masih dipukulin Pas jam 12 itu Saya udah dipisah Udah dimasukin kanit Satu saya diambil Tapi satu itu Saya masih di kanit itu Masih dipukulin Pak Masih dipukulin Terus suruh ngaku Saya yang bilang gak tau Saya yang gak tau Orang mati apa Saya juga gak tau Tapi tetep dipukulin Disiksa Sampai Akhirnya Gak bisa apa-apa Dan saya udah Gak bisa Jalan Gak bisa diri Saya disitu Ditembak Di ide Akhirnya saya bebas Pak Sore Saudara masih ingat Siapa yang memukuli Saudara Dari sore Siapa aja Coba sebutkan Namanya Aris Papua Sama Gugun Kalau yang di dalam Depan sel itu Yang pakai gembok Itu saya gak kenal Pak Saudara di Kepalanya digembok juga Berdarah Berdarah Ada bekasnya Ada Pak Coba lihat Kita lihat Bisa majelis Silahkan Terima kasih Ya udah banyak rambutnya Pak Udah banyak rambutnya Gak di jahit Dipakai kopi hitam aja Gak di jahit Semuanya dipakai kopi hitam semua Gak di jahit Gak di jahit Iya Semuanya Pak Dipukul sama gembok Saudara Waktu dipukulin Saudara sudah kenal Ada namanya Pak Rudiana Sesudah belakangan Saudara tahu sekarang Pak Rudiana Tahu Sekarang sesudah Anda tahu Mukanya Pak Rudiana Masih ingat Sesudah ingat Saudara Pernah dipukulin oleh orang tersebut Yang saudara ingat Sekarang ini fotonya Saat itu Tapi kayak gak Saya ngerasa sakit itu Cuma orang dua itu Pak Saudara usia berapa Tahun 2016 15 15 Selain dipukul Apakah sama seperti Para terpidana lain Sama Pak Dibakar Ini nambut Cuma dibakar Ini dibakar Apanya dibakar Bagaimana caranya Dibakar pakai korek Dipasih basem Mata juga dibasem Semuanya Bawa tamatnya dibasem Saudara umur 15 tahun ya Iya Pak Terus apalagi yang saudara alam Ya Rasa sakit Pak Rasa sakit Cepulah itu Sampai kayak Ya Allah Bener-bener saya itu Kayak udah berasuk Leraka Pak Sampai kayak Ya Allah Kayak gimana Rasa ada Masih bener Saya mati Daripada saya Dipukulin di polisi Terus Pak Ketika saudara Dibebaskan pulang besoknya Dijemput oleh siapa Kakak Bapak saya Sampai kakak Kakak-kakak Berarti Apa yang dialami Saudara Itu dilihat juga Oleh orang tua Saudara Oleh yang menjemput itu Ya Bapak saya Sampai ngomong Pak Saya yang deng Bapak jajar Keperah buku Sampai kayak gini Ini orang lain Ngerasih jajar Ngerasih makas Sampai buku Sampai segini Bapak saya Sudara berobat gak Sesudah keluar Itu ada berobat Ke klinik Atau ke rumah sakit Enggak Pak Di rumah aja Pak Diapain Pakai air anget Saudara luka Begitu itu Saudara tidak berobat Ke dokter Ke klinik Mana Tidak Pak Di rumah Saudara melihat Boleh kami tunjukkan Pak Jelis Bisa Kedepan Aldi Saudara lihat gak Foto-foto itu Apakah betul mereka Para terpidana itu Saat itu Ini kakak saya Ini Hadi Ini Supri Ini Jaya Itu diperlihatkan Sama siapa itu Foto itu Gak tau Pas kapan diperlihatkan Saudara lihatnya Pas dimana itu Gak tau Kalau yang gini Foto yang gini Gak tau Maksudnya saya tahu Baru sekarang Dia ditok Tiktok itu Baru saudara lihat Baru sekarang Yang foto ini Ya masih tahun 2016 Juga saya pernah lihat Kami kayak gini 2016 Pernah lihat Pernah lihat Pernah keluar Di Tiktok itu Ini masih agak benar Pas saya pulang itu Lebih berbeda hancur Dari ini Pak Lebih berbeda dari ini Pak Sudah saksi Saya ingin melanjutkan Yang foto yang saudara Lihat tadi Apakah saudara Sebelum meninggalkan Pores kota Cerebon Kondisi mereka Seperti begitu Atau Bagaimana kondisi mereka Hancur Pak Lebih parah dari ini Lebih parah dari itu Pak Keesok harinya itu Iya Sampai semuanya itu Pada jalan pada esok Pak Sampai semuanya itu Sebuah Pak Saudara ada yang Mendampingi Karena saudara kan Umur 15 tahun Ada yang mendampingi Penasehat hukum Atau dari Bapak Atau siapa Dari keluarga Nggak ada Pak Jadi saudara Disuruh pulang itu Ada tanda tangan Sesuatu Atau disuruh pulang Atau disuruh pulang aja Seperti ini Terus pernah ada Panggilan lagi Dari polisi Berapa lama itu Itu satu bulan Masih digaplok Balak-balik Saya Pak Masih dikepret Balak-balik Dikahit gitu Pak Saudara waktu Di persidangan Dihadirkan nggak Pernah sekali Pak Disidang siapa Disini Nggak di Atas nama Siapa Kakak-kakak saya ini Pak 6-6 nya ini Iya 7 ya Sama Sama Sudirman itu Iya Hadir Hadir Yang Saka Juga hadir Hadir Terus saudara ceritakan Yang ini Ceritakan sejujurnya Pak Terus Tanggapan dari majelis Saat itu Nggak ada Pak Saudara udah ceritakan Kayak begitu Tidak didampingi Bapas Tidak didampingi Penasihat hukum Kondisi Saudara Babak belur Yang menyaksikan Sesudah keluar dari Saudara keluar dari Tahanan Masih berapa lama Saudara berobat Dan tidak bisa beraktivitas Ya Sebulan setengah itu Saya baru Pak Bisa jalan-jalan Maksudnya baru bisa gerak Kemana Kesini Mau kepenting aja Saya dicemenin Sama Bapak saya Adang-adang saya tuh Dari saya Cukup mungkin Baik Terima kasih Saudara saksi Coba ingat-ingat ya Pada saat Saudara saksi Dibawa Ke kantor polisi Apa yang dilakukan Yang pertama Adakah diperiksa Di BAP Nggak ada Pak Kamu Panggil itu Dibawa itu Untuk apa Gue nggak tahu Kamu juga nggak tahu Nggak tahu Kamu nggak tahu Pada saat Kamu dipanggil polisi Di kantor polisi Kamu nggak tahu Nggak tahu Di BAP Nggak tahu juga Nggak tahu Nggak ada Semang sekali di BAP Jadi kamu Cuma datang sana Hanya untuk dipukulin Begitu Nah waktu dipukulin itu Hanya berapa hari Sekali Semalam Saudara Saudara Aanya ditangkap Dibawa Nggak di BAP Dipukulin Gitu Terus gimana Kadang waktu dipukulin itu Badan-badannya Ada yang luka atau apa Langsung dipulangin Terus diobatin nggak Sama polisi Gini Saya Lawyer Kalau ada tahanan Yang sakit dalam tahanan Atau lagi diperiksa Dalam tahanan Dalam pemeriksaan Itu Dibawa ke dokter Ya Diobatin Anda dalam keadaan Pak Apa Pernah Bapak dulur begitu Hanya dilepar begitu Ke Bapakmu Gitu Jadi nggak diobatin Gitu Apa namanya Ke dokter Apa Polres Nggak ada Nggak Apa yang kamu rasakan Kalau begitu Ya karena sakit Satu bulan itu Luar biasa Sampai kayak Nggak kebayang Mas satu bulan itu Kayak saya itu Sampai sudah Nyeshain Bapak saya lah Ibaratnya mau makan Diambilin Sampai Makan Nggak bisa Pak Makan kan Semuanya Mulut itu Memak bebak Pak Makan bubur aja Susah Pak Satu bulut itu Mau hidup aja Dicepet Kayak buruk Pak 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 Baik Pada saat kamu sudah pulang Kamu berobat Kamu diurutan Dapak ke dokter Gimana Nggak Pak Katanya tadi Kamu harus wajib lapor Iya wajib lapor Nah wajib lapor itu Seminggu berapa kali Atau dalam satu bulan berapa kali Seminggu dua kali Seminggu dua kali Pada saat kamu pulang Ya kamu susah makan Kencing susah Terus kamu wajib lapor Gimana kadang kamu jalan ke sana Saya sama ibu saya Bapak saya Diantar Ya dalam keadaan jalan Seperti apa Ya keadaan Lemek Pak Lapor wajib Tapi jalan juga Masih dirayang Sama Bapak Maksudnya di Papa Masih dirayang Dirayang itu apa Oh Di Papa gitu ya Tapi jangan sampai situ Depan di Papa Ibumu Waktu kamu Tandatangan itu Ini wajib lapor Kalau wajib lapor Biasanya Jadi sebentar Jadi waktu kamu wajib lapor Kamu dikak perat Bukul Di depan Bapak Ibumu Bapak saya dan Ibu saya Di luar Pak Oh di luar Terus Bapak saya nanya Oh merah lagi Mukanya Terus Reaksi Bapakmu Gimana Sampai kepada Yang mengukul itu Ya nangis Pak Cuma nangis Nggak nyampein Kepada Ya nangis Ya Allah Mas ya udah Kayak gini Udah remak Kodi kayak gini lagi Sampai Mas ya bener-bener Orang misteri Bener-bener Jadi bapakmu Ibu Bisa nangis aja Begitu ya Kamu masih ingat Yang waktu wajib lapor Siapa namanya Kalau saya dibawa ke situ Muka-mukanya Masih ingat Baik Kamu masih ingat Yang muka-mukanya Semuanya Masih ingat Yang pada saat Kamu Jalan Kamu suruh lari Kamu Kenapa Nggak mau lari Sampai ditebak Gimana Kamu suruh lari Tapi kamu Nggak mau lari Sampai ditembak Kenapa kamu Nggak mau lari Apa karena kesakitan Masih penting mati Di tempat lah Daripada saya lari Sampai sakit Oh maksud kamu Takutnya kamu lari Ditembak Gitu Atau gimana Pemikiran kamu Seperti apa Kamu nggak bisa lari Itu karena sakit Apa kamu Terkut lari Langsung ditembak Yang nembaknya Kamu masih ingat Mupanya Ingat ya Bener ya Ingat ya Berarti ya Kami tim kita disini Yang akan menuntut kita Masih ingat Mbak Mati apa Semuanya Baik Cukup Yang mulia Ada dua saksi Yang kita Dengar Waktu itu Sakatatal Dan Apa namanya Aldi Saya selama Hidup di daerah operasi militer Di tim-tim Tidak pernah melihat Tahanan Seperti yang Terjadisan Saya sudah saksi Di depan sidang Betapa Sungguh Biadak Menurut saya Biadak Karena kami Di operasi militer Tidak pernah Melakukan hal Seperti Tapi Sudara alami Pertanyaan saya Ketika Sudara ditangkap Pernah Sudara diberikan Surat penangkapan Atau Tujuan Tidak ada Tidak ada Dimana Sudara ditangkap Di SMP 11 Dimana SMP 11 SMP 11 Kemudian Setelah sudara ditangkap Dibawa ke kantor polisi Saya tegaskan lagi Saya ingin penegasan Apakah sudara Sempat disuruh Untuk Berbuat sesuatu Untuk Menandatangani Sesuatu Tidak ada Tidak ada Sudara diperiksa pun tidak Tidak ada Jadi sudara Hanya Ditangkap Dipukuli Dan disuruh pulang Itu pun setelah Beberapa hari Pernah sore Keluar sore Tangkap sore Keluar sore Selama sore Ke sore itu Sudara dipukuli terus Ya Pulpa dipukul Sudara diberi makan Pas itu dikasih makan Tempe mayut aja pak Kasih tempe mayut Apa itu tempe mayut Tempe cuman digodok doang Tempe direbus Cara memberi makan Dilemparin pak Dilemparin pak Seperti diberikan pada anjing Begitu Sudara masih ingat Siapa yang memberi makan itu Yang jaga tahanan pak Saya kira Terima kasih Silahkan dari Ternama Untuk lanjutkan pertanyaan Kalau ada Silahkan pak Baik Terima kasih Atas kesempatan Atas kesempatan yang diberikan Kepada kami Kami Mendengar berita itu Terus berduka cita Pada sodara Tapi Kami tetap akan Menanyakan berkaitan dengan PK ini Yaitu HADCS Apakah Ketika di dalam Pembuktian di persidangan Ya Sodara Dihadirkan Untuk Memberikan keterangan Terhadap HADCS Pernah Apakah keterangan yang Sodara berikan Sama seperti ini Sama Sama ya Dikasih tau bahwa sodara dipukul Dan lain-lain ya Ya Apakah Di dalam persidangan Dalam sodara Memberikan keterangan Ada paksaan Ancaman Ataupun pukulan Dari jaksa Atau majelis hajib Ada Ada apa yang mulia Ini pertanyaan Karena saksi langsung Datang ke Pengadilan Majelis Ini sudah pernah Dita bahas Majelis Ini diulang kembali Ijin yang mulia Bahwa Pendohon pun mengulang-ulang Terkait pertanyaan Dipukul Di penyidikan Majelis Hakim yang mulia Jadi tidak mempermasalahkan Ini penghinaan Terhadap pengadilan Penghinaan terhadap hakim Dimana saya menghinanya Yang mulia Penghinaannya Apakah Dita Apakah pernah dipukul Oleh hakim Mana mungkin Hakim pernah memukul Ini Ijin yang mulia Ini penghinaan Sebentar Bapak bisa tenang Bisa tenang Bapak Mungkin bisa diganti Pertanyaannya Apakah Di dalam sidang Mungkin begitu Pertanyaannya pak Ijin yang mulia Karena Teman-teman Menanya tentang pemukulan Tidak dipermasalahkan Kok kami ketika Menanya pemukulan Dipermasalahkan Yang mulia Ijin yang mulia Karena ini Prinsip Equality before the law Ijin kami bertanya Yang mulia Tapi apabila yang mulia Tidak mengizinkan Barulah Bukan PH Harus yang mulia Yang mulia Sebentar Termohon Tolong ya Saya Disini Pemohon Ini pemohon Menanyakan Kepada Ini penggara penyidikan Bukan penggara penuntutan Ijin yang mulia Ini terkait dengan PK PK itu keseluruhan Bukan tentang penyidikan Apa yang dipertanyakan Mereka ini Ijin yang mulia Ijin majelis Majelis sudah pernah menegur Ijin majelis Kami dari kemarin Yang mulia Ada apa ini yang mulia Ada yang berteriak-teriak Ya tolong Tolong Yang mulia tidak membatasi saya Jadi saya tanyakan Terima kasih Iya Saya paham Bentar Kita kan bukan berdasarkan Yang sumsi Kita harus tanya Kepada kesaksian Tidak berdasarkan Yang sumsi saudara Bisa tenang gak Kalau kita Sudah bisa tenang Kita score Makan siang dulu Kita Makan siang Makanya Bukan berdasarkan Yang mulia Tolong dijelaskan dulu Dan dijelaskan dulu Yang mulia Saya tidak perlu penjelasan Dari teman-teman Pemohon Saya hanya Karena saudara Yang menentukan Perjalanan sidang ini Yang mulia Hanya Berdasarkan perintah saudara Saya bisa Menyesuaikan Pertanyaan saya Ijin Bukan mereka yang menentukan Ataupun netizen Bukan yang mulia Tapi saudara Siap Tapi kami disini Tidak memperkenalkan Dan belum pernah Ditanyakan oleh pemohon Terima kasih Hakim Pak Yang penonton Harap tenang Kalau gak bisa tenang Yang mulia Ada yang bilang goblok Tolongnya Tidak Ini baru Ini menghina persidangan Kalau gini Ini penonton macam apa Kalau bilang goblok-goblok Buang sidang Itu perlu Itu yang perlu Gak perlu Kata-kata itu Itu provokasi Iya Ini sidang yang mulia Gak perlu Ada kata-kata itu Hari Kamis Minggu lalu Majelis Hakim Sudah menegur Untuk tidak menggunakan Tata Silahkan Ini diulangin lagi Majelis Ini penghinaan Mohon maaf Ijin yang mulia Bukan dia yang menentukan Yang mulia Terima kasih Maaf Yang mulia Tolong ketegasan Bahwa kita disini Forum intelek ya Tolong ilmiah bahasanya Dari bahasa pasaran Bahasa pukul-pukul Mereka juga menggunakan Tadi kita sepakat Bahwa terjadi Perbuatan biadab Oleh penyidik Nah itu biadab aja Bahasanya seperti itu Bisa tenang Oleh penyidik Tapi disamakan Dengan majelis Bagaimana yang mulia Tolong Tolong pakai bahasa ilmiah Intelektual Ijin yang mulia Sebentar Karena ini sama di depan Bapak kalau tidak bisa tenang Kita score Coba diindikan dulu Anggotanya Kalau bisa tenang Kita lanjut sidangnya Kalau tidak bisa tenang Kita score Penonton juga kayak gitu ya Kalau ada Kata-kata yang Tidak benar Kotor Akan kami keluarkan Dari ruang sidang ini Baik Masih ada Komentar-komentarnya Silahkan untuk di luar aja Pak Jangan di dalam ruang sidang Baik kalau masih ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Bapak ada cukup Tadi belum dijawab Ini Terserah saksi Mau dijawab apa tidak Yang mulia Pertanyaan kami Silahkan Pak Untuk tidak memancing Pertanyaan-pertanyaannya Sama sekali kami tidak memancing Yang mulia Kami hanya menanyakan Sepengetahuan saksi Apakah waktu bersidang Beliau ada Kekerasan Ataupun ancaman Yang dilakukan oleh Teman-teman Jaksa Ataupun hakim Kalaupun tidak hakim Jaksa ada gak Melakukan Ancaman Kekerasan Kepada saudara Dalam memberikan terangan Karena saudara kan Memberikan keterangan Seperti tadi Cukup Silahkan Saksi Ada gak Ancaman Kekerasan Dari Jaksa Maupun dari Yang duduk sini Itu pertanyaan Ada lagi pertanyaannya Itu aja yang mulia Cukup Menjadi catatan Bahwa itu telah dipertimbangkan Dalam putusan perkara aku Terima kasih Ya sebentar pak Itu Kesempatan yang saya berikan Tolong dihormati Ketika bapak menanyakan Termohonnya tidak menanggapinya Silahkan kita saling menghormati Agar pesidang ini berjalan dengan lancar Baik Bisa Bisa ya Bisa dari termohon Bisa ya Cukup ya Ada lagi yang saudara ingin sampaikan Mau bertanya juga Masih ada pertanyaan Cukup Saudara ada yang mau sampaikan lagi Selain yang sudah terangkan tadi Tidak ada Para pemohon bagaimana keterangannya Benar Terima kasih pak Terangannya bisa kembali ke belakang Silahkan